Intro Hai Wonder People, kita ketemu lagi bersama saya Rizka Ogi. Selama 30 menit ke depan saya akan hadir dengan beragam menu yang tentu saja sudah Wonder Food siapkan khusus buat kalian. Oh iya, pasti kalian di rumah pecinta tahu dong, gak mungkin orang Indonesia kalau gak makan tahu. Tapi memang tahu atau tofu itu sudah cukup terkenal ya di kalangan Asia, apalagi di China ataupun di Taiwan, pasti selalu ada menu yang satu itu. Nah, kalian kalau biasanya melihat tahu paling kalau gak tahu kuning, tahu putih, bentuknya kurang lebih sekecil gini, paling gede mungkin segini ya. Tapi pernah gak kalian melihat tahu yang tingginya tuh kayaknya segini deh, sepinggang orang dewasa. Hmm, belum pernah kan? Saya punya informasinya. Ini dia. Pada tahun 2015, seorang juru masak di Huainan, China membuat tahu dengan tinggi sepinggang orang dewasa. Panjang dan lebarnya mencapai 12 kaki. Chef tersebut dibantu 50 orang yang bekerja 7 jam untuk membuat tahu raksasa tersebut. Tahu ini lalu dipotong-potong dan dibagikan ke warga yang hadir. Ada yang gak kalah menarik di tahun berikutnya. Sebanyak 5 ribu orang berkumpul di Hinan, Tiongkok, untuk berpesta dengan hidangan tahu raksasa. Hidangan tahu melingkar membentuk bola tajitu atau simbol tai chi. Tahu ini punya berat 2 ton dan memiliki diameter 5 meter, serta terbuat dari 1000 kilogram kedelai dan dibentuk dalam waktu 2 jam. Kalau kebetulan kalian lagi jalan-jalan ke Semarang, biasanya apa sih yang kalian cari? Hmm, pasti lumpia Semarang dong. Tapi itu oleh-oleh yang udah gak up to date lagi, teman-teman. Coba deh mulai sekarang, kalian cari tahu bakso. Tahu bakso itu kalau udah pakai sambal kecap, enak banget. Pakai rawit, uh, lebih lagi. Nah, saya punya informasi tentang tahu bakso ini. Tapi, saya ada wonder sepi juga bagaimana membuat tahu isinya tembel loh, teman-teman. Tahu bakso adalah makanan khas Semarang, berupa tahu yang didalamnya berisi campuran antara tepung dan daging sapi yang dibentuk memanjang. Cara membuat tahu ini pun cukup mudah. Bisa dipraktekan oleh wonder people di rumah. Awalnya, kita buat isinya dengan mencampurkan daging, tepung, dan penyedap rasa yang diaduk menjadi satu. Lalu, adonan tersebut dimasukkan ke dalam tahu. Kemudian, goreng sampai matang dan warnanya berubah ke coklatan. Di Semarang, hampir setiap warung makan selalu menyediakan tahu bakso sebagai makanannya. Harganya juga relatif murah sih, dijual dari 500 rupiah sampai 5.000 rupiah. Semakin besar dan semakin banyak isian yang dipakai, maka harganya akan semakin mahal. Kalau tahu dan tempe biasa dimakan terpisah, kita punya referensi cara makan tahu tempe secara bersamaan. Tapi, jadi seru loh rasanya. Bahan yang harus disiapkan adalah tomat, daun kemangi, kencur, jeruk nipis, bawang merah, cabai rawit, cabai merah, tempe, oncom, dan tentunya tahu. Iris tipis kulit tahu, tapi jangan sampai terlepas ya. Lalu, keluarkan isi tahunya. Selanjutnya, iris tempe dan oncom sampai bentuknya sangat kecil-kecil, lalu campurkan. Kemudian, iris bumbu masak seperti cabai merah, bawang merah, cabai rawit, tomat, dan daun bawang. Semuanya langsung ditumis, lalu masukkan tempe dan oncom, serta isi tahu. Tambahkan garam dan merica, maizena cair juga. Isi tahu dengan bahan yang telah dimasak tadi. Lalu campurkan tahu pada tepung bumbu dan goreng deh. Wah, menarik dan praktis bukan? Selamat mencoba. Tahu sebenarnya sama sih dengan bahan makanan lainnya. Ada beragam jenis. Ada tahu putih, tahu kuning, ada tahu yang isinya padat, ada yang berongga. Nah, mungkin teman-teman di rumah pengen tahu dong jenis-jenis tahu itu ada apa sih, Mbak Ogi? Saya kasih informasinya. Tahu putih. Tahu jenis ini teksturnya padat dengan pori-pori agak besar. Tahu putih cocok diolah menjadi lauk. Hidangan berkuah atau aneka tumis. Kualitas tahu putih hanya bisa bertahan selama dua hari. Lebih dari itu akan terjadi perubahan aroma dan tekstur. Proses pengukusan dan penyimpanan dalam lemari pendingin hanya bisa menambah usia konsumsi maksimal satu hari. Lalu ada tahu kuning. Tahu ini memang cukup dikenal dengan nama tahu takwa atau tahu kediri. Karena sentra pembuatan tahu ini banyak dijumpai di kediri. Teksturnya sangat padat, kenyal, berpore halus dan lembur. Warna kuning pada tahu menggunakan pewarna alami yang berasal dari kunyit. Bentuk yang tidak mudah hancur memudahkan kita dalam mengolahnya. Kalau digoreng, bagian luar kering-renyah, tapi tetap lembut di bagian dalamnya. Ada juga tahu kulit. Jenis tahu yang ini memang paling populer yaitu tahu sumedang. Yang berwarna kecoklatan dengan roga bagian dalam yang akan tampak kalau tahu digoreng. Tahu sumedang termasuk tahu siap santap dengan cukup menggorengnya. Kemudian ada lagi tahu susu. Tahu ini diperoleh dari proses penggumpalan susu dengan asam seperti lemon juice atau cuka. Kemudian menghilangkan bagian cairnya. Nah, bagian susu yang telah menggumpal tersebut kemudian dipadatkan hingga terbentuk batangan tahu yang padat. Ada juga nih, tahu sutra atau tofu. Disebut tahu sutra karena teksturnya sangat halus. Tekstur tofu yang sangat lembut dan rapuh membutuhkan trik khusus pada saat akan mengolahnya. Gimana dengan informasi yang sudah saya bagikan tadi? Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian ya. Tapi saya masih punya menu wonder food lainnya. Jangan kemana-mana dulu ya. Terima kasih telah menonton!